Intro Akui sedang dekat, Natalie Zane menagi janji kepastian hubungan dengan Chris Lauren Bintang sinetron dan penyanyi Natalie Zane dikabarkan punya hubungan spesial atau berpacaran dengan pesinetron Chris Lauren Kabar mereka punya hubungan spesial, diketahui dari aktivitas Natalie Zane dan Chris Lauren di media sosial Instagram Hal tersebut dipicu dari celotehan warganet yang mengikuti aktivitas Natalie Zane dan Chris Lauren di Instagram sehingga mereka menduga keduanya punya hubungan spesial Natalie buka suara Ia membenarkan adanya kedekatan dengan Chris Lauren Namun, ia tidak mau memastikan soal kabar hubungan spesialnya Kalau ditanya dekat, ia dekat Selebihnya tanyain aja langsung ke orangnya Kata Natalie Zane ketika berbincang kepada Warta Kota Life di kediamannya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Pluit, Jakarta Utara, belum lama ini Wanita 21 tahun itu tak mau membocorkan apa dirinya sudah resmi atau belum berpacaran Diduga belum adanya aksi dari Chris Lauren Resmi apa belum tanyain aja ke orangnya Aku posisinya cewek Tapi ya emang lagi dekat Namanya cewek kan butuh kepastian Dan, ucapnya Wanita kelahiran Jakarta Tanggal 24 Desember tahun 1999 itu Merasa yang berhak menjawab tentang status kedekatan mereka Hanyalah gebetannya yang juga mantan kekasih Amanda Manopo itu Namanya cewek butuh kepastian Aku cuma ngomong Gua gak bisa jawab jadi tanya sama orangnya langsung Takutnya ada salah ngomong dan salah paham Cari amannya tanyain sama cowoknya langsung Jelasnya Akan tetapi Natalie Zane mengakui Memiliki kedekatan dengan mantan kekasih Chris Lauren Selama 3 bulan belakangan ini Aku ketemu sama orang ini sebentar dan kenalnya sebentar Tapi Semua berjalan dengan cepat Aneh sih Tapi nyata Ujar Natalie Zane Perlu juga kita simak bahwa Sinopsis terpaksa menikahi Tuan Muda Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022 berikut ini Di adegan sebelumnya kita sudah menyaksikan Bagaimana Abi Mana dan Kinanti Bersedia menerima kembali Raditya di rumah mereka Meskipun Keduanya memiliki rasa khawatir Akan apa yang dilakukan Raditya Namun mereka masih saja mau menerimanya Karena ia telah menyelamatkan nyawa Abimana Raditya nekat memberikan ginjalnya itu Dengan tujuan tersembunyi Yang selalu dibaluti Dengan sikap pura-puranya Kecemasan Abimana dan Kinanti pun Perlahan-lahan akan terbukti Sebab untuk sementara saat ini Raditya sedang menyusun rencana besar Guna mendapatkan harta Abimana Bidikan utama Raditya adalah perusahaan Abimana Yang saat ini sedang naik daun Dan selalu saja memperoleh keuntungan berlipat ganda Jika Raditya mengambil tindakan tentu saja Abimana dan Kinanti menjadi beban Sebab hanya karena Raditya lah Maka Abimana selamat Di sisi lain Anita saat ini sedang dibutakan cintanya Oleh sosok pria yang terpaut usia Yang cukup jauh darinya Anita sedang tidak menyadari Bahwa Kevin yang sedang ia gandrungi Juga mengincar hartanya Sementara itu seperti yang kita ketahui Bahwa setiap hari di dalam keluarga Sudirja Selalu saja terjadi masalah Abimana dan Kinanti Adalah sosok pasangan yang tegar dan kuat Dalam menghadapi setiap masalah Kali ini mereka benar-benar khawatir Dengan sikap Raditya Yang membuat keduanya Harus memanggil David tangan kanannya David juga memberikan jawaban Sesuai dengan apa yang dikhawatirkan oleh Abimana dan Kinanti Seperti yang sudah kita saksikan di episode sebelumnya Raditya yang selama ini menjadi musuh bebuyutan tuan muda Akhirnya resmi bergabung Dan menjadi bagian dari keluarga Abimana Meski Kinanti menanggapinya dengan segala kekhawatiran Namun apa boleh buat Semua sudah diputuskan oleh Abimana Yang adalah kepala keluarga Sekalipun awalnya ada rasa canggung Mengingat semua kelakuan Raditya selama ini Namun pada akhirnya mereka bisa akur dan hidup dengan bahagia Di salah satu adegan Terlihat Raditya menjerit kesakitan dan terjatuh Saat itu Raditya alias Dharma ini Sedang berjalan menuju kamarnya Mendengar teriakan itu Abimana bersama Kinanti Lalu menghampiri Raditya Terlihat Abimana masih menggunakan kursi roda Mungkin transplantasi ginjalnya belum sembuh benar Kinanti terlihat ragu-ragu ketika tuan muda memintanya membantu Raditya berdiri Karena terus dipaksa Kinanti akhirnya berani maju dan menolong Raditya Di adegan lainnya kita melihat Amanda menunjukkan ketidakpercayaannya atas cerita David soal Raditya Amanda tidak yakin Raditya bisa berubah 100% seperti ini Menurutnya Di dunia ini tidak mudah untuk mengubah seseorang yang tadinya jahat berubah menjadi baik dalam waktu yang singkat Adegan selanjutnya cukup mengejutkan Ada beberapa personel dari kepolisian mendatangi rumah tuan muda Ternyata mereka hendak menangkap Raditya yang ternyata masih buronan itu Karena merasa sudah bersalah Raditya dengan ikhlas menyerahkan dirinya saat itu juga tanpa perlawanan Abimana yang sedang sakit tidak bisa berbuat banyak Dia hanya bisa menghubungi David untuk mencarikan pengacara hebat untuk membela dan harus membebaskan saudaranya Raditya Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Sampai jumpa di segala perhatiannya Sampai jumpa di segala perhatiannya